selamat datang kembali lagi di datalite channel hari ini saya akan bermain attack on titan 2 final battle lagi hari ini saya hanya ingin berbagi bagaimana untuk meningkatkan level komrad anda dalam mode teritori recovery jadi mode teritori recovery itu sangat penting, anda ingin mendapatkan skill yang gratis untuk karakter lain jadi untuk mendapatkan skill gratis, untuk mendapatkan skill gratis, anda harus level up level komrad level dengan karakter yang tertentu, jadi contohnya, level komrad dari Eren longhair dengan mikasa di rank 5 akan memberi anda 3 skill wings of hope, jadi skill wings of hope bisa digunakan oleh karakter lain setelah karakter kustom anda dan bagaimana untuk level up komrad level cepat untuk level up komrad level, tentunya anda harus pergi ke war room ke war room ya ke war room, dan kemudian posisi personel anda yang ini, ask this woman, dan posisi personel anda kemudian masukkan ke war room, karena ke war roomnya akan memberi bonus komrad dan bonus invitas jadi setelah kata anda selesai misi, dan posisi personel anda untuk ke war roomnya seperti ini anda akan mendapatkan kemampuan lebih banyak untuk level up komrad level anda untuk mendapatkan rank SS, maksud saya S rank untuk setiap karakter untuk kemampuan lebih banyak untuk kemampuan mereka untuk kemampuan mereka dengan kemampuan mereka dengan nama-nya jadi anda harus dapat menjadi SS rank dalam kemampuan di episode dan di setiap misi jadi kemampuan semua karakter akan menjadi SS rank untuk setiap, apa yang itu untuk s-specialize mereka karena jika anda melihat ini seperti levi, levi spesialis di clean up squad, jadi ketika anda meletakkan levi di posisi personel di clean up squad, dia memiliki S aptitude, jadi ranknya akan meningkat seperti ini, dalam 500 aptitude, anda akan mendapatkan kemampuan maksimum untuk komrad bonus dan invitation bonus, jadi jika anda sudah memiliki clean up squad yang memiliki aptitude 500, sudah bagus, dan kemudian yang kedua, anda harus pergi ke plaza dan kemudian anda harus bermain yang ini, anda mengubah kemampuan karena setiap kemampuan akan memberi anda setiap kemampuan, tentu saja jika anda bermain kemampuan lebih tinggi, anda akan mendapatkan kemampuan lebih banyak, jika anda melihat normal yang adalah yang normal, itu standar, dan jika anda bermain Inferno, seperti yang anda lihat anda akan mendapatkan kemampuan yang lebih baik, bonus untuk menang, kemudian komrad yang lebih baik, dan jika anda bermain Eden, akan menjadi banyak lebih banyak, komrad level akan menjadi lebih banyak, jadi semakin kemampuan yang lebih tinggi, kemampuan yang anda bermain, komrad level yang anda dapatkan akan menjadi banyak lebih banyak, dan anda harus bermain pada saat itu, oke, pada kemampuan itu ya, dan kemudian yang ketiga, yang anda harus melakukan, oh ya, sekali lagi, kemampuan itu tidak akan berubah, maksud saya, kemampuan yang anda pilih di sini, jika anda pilih kemampuan, kemampuan intensif, akan membuat kemampuan yang tidak berbeda, karena ia tidak berbeda di komrad level, ia hanya berbeda di mode story, jadi di mode territory recovery mode, ia tidak berbeda di mana-mana berbeda, oke, jangan menggunakan ini, hanya menggunakan lain-lain lain seperti, mungkin, aktivitas fundraising untuk mendapatkan lebih banyak regimen funds, atau mungkin, recognition undisiple, atau mungkin, analysis of battle report untuk mendapatkan lebih banyak pengalaman untuk level up, oke, untuk sekarang saya akan gunakan ini, oke, dan kemudian, yang terakhir yang anda harus lakukan, adalah pergi ke plaza, dan melakukan misi, jadi, pastikan anda memperbaiki squad seperti ini, ya, pilih karakter yang anda ingin memperbaiki, yang belum level up, karena saya sudah level max, untuk semua, jadi sekarang kita hanya pergi ke sana, menunjukkan squad yang anda perlu untuk level up, dan kemudian pergi ke misi, dan ingat untuk selalu memilih misi yang memiliki ikon orang-orang di sana, ikon orang-orang akan seperti ini, ini, ikon orang-orang, jadi, selesai misi ini, yang memiliki ikon orang-orang di sana, dan anda akan mendapatkan, itu akan memperbaiki pengalaman anda untuk mendapatkan level komrad, oke, itu semua yang perlu anda lakukan, jadi, 3 cara yang anda perlukan, yang pertama, anda harus mempunyai personel anda, di clean up squad, dan kemudian, yang kedua, anda harus memiliki kemungkinan yang lebih tinggi, yang adalah mode Inferno atau Eden, dan kemudian, yang ketiga, anda harus memiliki misi yang memiliki ikon orang-orang, seperti ini, oke, itu semua hal yang anda perlukan untuk level up komrad level lebih cepat, oke, sampai jumpa di video selanjutnya, selanjutnya, sampai jumpa di video selanjutnya, bye!